hai 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 selamat datang di channel David tutorial Oke kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu tutorial Bagaimana cara membetulkan Kickstarter metik yang tidak kembali seperti ini jadi berikut bahan-bahan yang kalian butuhkan ya oke pertama-tama kita buka CVT nya dulu ya oke temen-temen ini udah kita lepas nih bautnya ini menggunakan kunci T8 dan bautnya ini ada yang tidak sama untuk yang panjang itu biasanya di bagian tengah sini sama sini terus yang pendek ini kan beda nih Nah yang bantai itu bagian bawah sini kita langsung lepas aja seperti ini ya oke temen-temen ini untuk bagian penutup CVT nya udah saya lepas dan sebelum kita membetulkan yang tadi itu kita bersihin dulu bagian CVT nya ini sebenarnya biar bersih aja sih dan untuk membersih ini bersihinnya disini kalau kalian ada kompresor itu kalian bisa pakai kompresor semprotan angin ya dan kalau tidak ada seperti saya saat ini tidak ada kompresor jadi saya akan menggunakan kuas seperti ini dan nanti pakai bensin ya oke temen-temen disini karena tidak terlalu kotor jadi cukup saja dan sekarang kita akan melepas sebagian ini ya ini bagian untuk Kickstarter nya temen-temen jadi cara melepasnya seperti ini kita masukkan jari di kita masukkan jari yang kanan disini terus tangan kiri kita di kickstarter nya kita dorong ke bawah seperti ini ini dan nanti kickstarter nya akan muncul ke sini dan nanti kita tinggal tarik oke seperti ini ya seperti ini bentuknya jadi ini ada ringnya ring ini jangan sampai hilang ya karena bisa bahaya jadi kita akan membersihkan ini jadi begini teman-teman yang menyebabkan itu sulit bergerak itu karena bagian sininya itu kering tidak ada pelumas yang nanti akan memutar yang disininya juga nih kotor dan tidak ada pelumasnya jadi kita akan melumas ini sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu ini menggunakan bensin oke sekarang kita bersihkan menggunakan bensin kita lepas ringnya dulu ya ini kalau kalian ada oli kalian pakai oli juga bisa bukan untuk bersihkan ya tapi untuk melumasi kalau bersihin pakai bensin aja tapi nanti setelah itu dilumasi supaya tidak kembali lagi seperti tadi dan mencegah perkara juga oke udah kita bersihin ini juga ini udah udah selesai dan setelah itu kita taruh aja sini dan kita akan membersihkan bagian dalam sininya ini sebenarnya kalau pakai kompresor nggak sulit sih nggak lama juga sebentar banget kalau di bengkel juga cuma sebentar kalian kalau sekalian service itu pasti ini ininya dibersihin kalau di tempat kalau di sini ya tapi kalau di tempat lain nggak tahu kebanyakan sih dibersihin oke sudah setelah sudah setelah kalian sudah kalian bersihkan kalian siapkan ini teman-teman jadi ini itu namanya stem pad kalau di sini atau vaslin ada yang disebut juga vaslin jadi ini itu untuk melumasi bagian ininya bagian sini sama bagian sini jadi kita olesin aja dan buat kalian yang tidak ada ini ini kalian bisa menggunakan oli lebih baik sih pakai oli untuk bagian ininya ya bagian ini itu kalian pakai oli terus ininya pakai stem pad kayak ini ya oke udah selesai udah selanjutnya kita taruh dulu dan selanjutnya kita lumasin bagian yang dalamnya sini ini ya dan kita lumasin bagian sini teman-teman buat naruh ringnya nanti ini ya dan setelah itu aduh ya oke dan setelah itu kita pasang ringnya terlebih dahulu pemasangannya itu jangan bersamaan jadi ringnya dulu baru masukin ininya ininya jadi terakhir ya ringnya dulu soalnya kalau persamaan itu pasti nangglob ini ya bos bahasanya ke polali ya kena inilah nah oke setelah itu setelah itu kita pasang kembali ya masangnya cukup mudah kalian cuma tinggal masukin aja ininya dipasin sini oh iya bagian ini dipasin ke sini seperti ini nah setelah itu kickstarter nya kita dorong ke bawah dan ininya kita masukin nah oke kita coba ya teman-teman cara nyobanya kayak gini ini yang kanan tangan kanan menahan agar yang tadi gak keluar tangan kiri di kickstarter ini ini udah ringan jadi ini artinya udah betul oke setelah itu kita langsung melumasi bagian bearing nya sekalian ini ya bagian bearing sini nah kita lumasnya kayak gini oke sudah dan selanjutnya kita tinggal memasang ya oke sekarang kita ninggal pasang dan sebelum dipasang kita kasih paslin atau stempet yang tadi ke bagian sini ini supaya laharnya tadi mudah dan bagian-bagian yang kalian perlu kasih paslin adalah satu ini kedua kalau kalian lepas semuanya ini karena saya gak lepas karena gak ada alatnya juga itu di bagian puli belakang sini terus yang di depan sana sama bagian apa lupa yang kecil itu pokoknya jadi sudah ini langsung kita pasang aja pemasangannya teman-teman oh iya ini ini ada seperti ini ini dikasih itu ya supaya nanti lepas waktu kalian mau melepas lagi itu gak sulit langsung aja kita pasang langsung aja untuk cara pemasangannya yang ini dipasin aja ke lubangnya sama ini dipasin ke lubangnya nanti akan putus itu sendiri ya oke sudah terpasang ini dan sekarang kita tinggal untuk memasang bautnya untuk pemasangan baut kita pasang yang pertama adalah baut bagian tengah disini ini tapi untuk pemasangan baut ini kita tidak boleh langsung kencang teman-teman jadi yang penting nempel dulu aja dan setelah itu kita pasang baut bagian pinggir kita nanti membautnya menyulang jadi dari sini ini gak perlu gak usah kencang dulu aja terus kita ke bagian bawah disini ya terus nanti ke sini ke yang ada itunya tadi kesini terus nanti ke belakang terus nanti ke bawah ini teman-teman yang kecil ini itu bagian sini oke di sini setelah di sini sama ini yang panjang hitung ada dua sini sama sini jadi kita langsung pasang dengan cara menyulang ini yang itu yang yang itu 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 yang itu itu yang itu yang 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 itu ini ini saya jadi mungkin sekian dulu video dari saya terima kasih semoga video ini dapat bermanfaat selamat selamat berjumpa lagi di video video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang itu itu yang itu yang itu